Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sementara kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki limit suite atau saklar lampu rem depan sepeda motor ya ini contohnya untuk Honda kalau yang saya pegang ini tapi rata-rata semua sama biasanya seperti ini yang umum yang menggunakan Honda biasanya merk Honda biasanya kalau Yamaha ada yang tidak pakai limit suite kalau tidak salah dan permasalahannya jika dicek ya seharusnya ini tersambung ini baik ketika umpamanya ini ketika tidak ditekan nyala atau ketika ditekan ini nyala nah ini tidak bisa tidak tersambung dan walaupun beli yang asli atau yang dari dealer itu tetap tidak sama persis dengan bawaan dari sepeda motornya ya setahu saya itu mesti rusak seperti itu dan permasalahannya di bagian karat biasanya karatnya karat di bagian limit suite nya ini ini sudah sedikit saya congkel ya tinggal di congkel lagi bagian dalamnya ini baru nanti saya akan perlihatkan nah ini setelah saya congkel ada kurang lebih tiga tiga pengunci ya jadi walaupun beli aslinya lagi ya belum tentu sama persis kualitasnya biasanya seperti itu yang pernah saya alami walaupun harganya mungkin di online itu walaupun bilang asli ternyata tidak tidak asli dan dibeli di dealer Honda juga kadang ada yang kosong ada yang memang gak ada gak jual kayak gitu jadi mendingan diperbaiki selama tidak rusak ya tidak rusak bagian case nya ini ini masih normal masih bisa digunakan lagi dan ketika dibongkar pengunci nya ada kurang lebih ada tiga ini jadi kurang lebih ada tiga pengunci nya ini jadi supaya tidak mudah lepas sebenarnya tujuannya dan untuk saklar disini normal close ya jadi maksudnya normal close ini ketika tidak ditekan saklarnya ini tersambung seperti ini ini tersambung ketika ditekan dia lepas jadi walaupun ketika tidak di rem ini normal open ya ketika dilepas handle nya akan normal close atau tertutup kalau mekaniknya ini berfungsi dengan normal cuma sedikit kotor ya tapi kalau dilihat secara dekat ya saya akan perlihatkan nah jika diperlihatkan secara dekat ia bergerak cuma nanti harus dibersihkan bagian yang kotor ini supaya tidak mengganggu nah bagian saklarnya ini ini kotor atau berkerak karena kalau saklar mekanik itu biasanya masih menghasilkan perjikan baik ketika diputus atau disambung jadi kalau sudah lama motor itu digunakan apalagi ini masalah rim pastinya sering digunakan jadinya kayak gini menghitam ya nah ini saya akan coba bersihkan baik menggunakan amplas atau sikat sikat kawat itu juga bisa ya intinya harus dibersihkan saya akan coba bersihkan dulu ya baru nanti saya akan ukur menggunakan ini multimeter ini kalau diukur sekarang ini tidak mungkin tersambung ini ya nah ini tidak tersambung bisa juga kotor bagian skun biasanya namanya kalau tidak salah skun atau soketnya ini tapi ini sudah saya bersihkan tetap tidak nyala nah jadi yang kotor bagian bagian mekanik untuk penyambungan ini saya akan coba bersihkan dulu nah ini setelah saya bersihkan ya ini saya akan coba tunjukkan ini sudah bersih ya jadi yang nempel ini harus dibersihkan nah tekan ya kayak gini baru dibersihkan bisa menggunakan amplas ya bagian ujungnya ini yang ini juga dibersihkan ini ya sudah mengkilar kayak gini kalau masih kurang di amplas sedikit aja yang amplas halus ya jika sudah kita coba ukur ya ini posisinya normal close seharusnya sudah nyala ketika tidak ditekan kita coba nah ini sudah tersambung ya kalau ditekan ini terputus tersambung nah tersambung tersambung nah ini ya ditekan mati atau terputus ketika dikembalikan lagi ini akan on kembali seperti ini seperti ini nah ini sudah tersambung dan tinggal dipasang kembali case ini ya harus dibersihkan ya supaya debu itu tidak masuk lagi dan supaya aman ini seharusnya tidak dibuat langsung kayak gini karena kalau lama kelamaan ya memang nanti akan numpuk hasil percikan seantar platnya ini ketika terhubung baik terhubung maupun terputus pasti akan kembali lagi dan harus dibongkar lagi dibersihkan lagi untuk menangani hal seperti itu ya harus tambahkan rangkaian lain yang jelas ini cara memperbaikinya ya supaya tidak mengganti part yang bawaan aslinya karena bagus kalau part bawaan asli motor itu pasti bagus ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati